Daging sapi di Pasar Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sudah mulai berjualan kembali pada Jumat 4 Maret pagi. Sebelumnya, para pedagang melakukan aksi mogok berjualan karena harga daging import terlalu mahal, yaitu Rp140.000. Seorang pedagang daging sapi mengaku selama 4 hari mogok berjualan karena sudah merugi sekira Rp1.000.000. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis wartakota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Munir. Baik, Sobat Tribun, Tribuners, saya akan menjelaskan bahwa pada hari ini para pedagang daging sapi mulai kembali berjualan di Pasar Selipi, Palmera, Jakarta Barat. Di mana para pedagang ini tidak ada perubahan meskipun sudah mogok lima hari karena memang harga daging masih tinggi sekitar Rp140.000.000 per kilogramnya. Dan ya berharap ada adanya tindakan dari pemerintah untuk menurunkan harga daging di pasaran. Karena selama lima hari berdagang, salah satu pedagang bernama Adi ini merasa rugi sekira Rp1.000.000.000 karena memang keuntungan berjualan sehari dia mendapat Rp200.000.000. Nah Adi pun belum mengetahui apakah dalam waktu dekat ini bakal ada mogok susulan dari para pedaging sapi di pasar. Karena memang aksi mogok ini masih menunggu dari asosiasi dan juga ia berharap para asosiasi pedagang daging sapi ini melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk menurunkan harga supaya para pedagang ini mendapatkan keuntungan. Sementara untuk harga rusuk, ulang rusuk itu dijual oleh Adi sekira Rp100.000.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga rusuk itu hanya dijual Rp80.000.000 per kilogramnya sehingga terjadi kenaikan Rp20.000.000 baik di daging ataupun di tulang rusuk. Begitu berikan Mei.